Sejak jatuhnya Uni Soviet pada tahun 1991, sekelompok pemberontak Cehnya memproklamirkan kemerdekaan mereka sebagai Republik Cehnya Ikeria. Hingga tahun 2004 kemerdekaan mereka tidak diakui negara manapun. Deklarasi kemerdekaan itu menyebabkan konflik yang berkepanjangan antara para pemberontak dan pihak Rusia di sisi lain. Republik Cehnya berbatasan langsung Stafropol Kerai di Barat Laut, Republik Dagestan di Timur Laut dan Timur, Georgia di sebelah selatan serta Republik Imusetia dan Osetia Utara di Barat. Republik Cehnya terletak di Pegunungan Kaukasus Utara. Ibu kotanya berada di Grosni. Mayoritas rakyat Cehnya memeluk agama Islam. Dan di Republik Cehnya inilah terdapat masjid yang diklaim sebagai masjid terbesar di benua Eropa. Masjid tersebut dinamai Masjid Prophet Muhammad. Selain sebagai masjid terbesar di Eropa, masjid ini juga diklaim sebagai masjid terindah di Eropa. Dibangun di kota Salih, Cehnya, Masjid Prophet Muhammad mengpunyai halaman luas, dengan total mencapai 9.700 meter persegi, yang mampu menampung 70.000 jamaah. Pembangunan masjid ini di inisiasi Presiden Republik Cehnya, Ramzan Kadiro. Masjid ini dibangun dengan desain yang megah, dan dominasi warna putih dan lantai marmer berkualitas dari Pulau Tasos, Yunani. Dan marmer tersebut sama marmer yang digunakan pada Masjidil Haram di Makkah. Terdapat empat menara setinggi 63 meter di setiap sudut masjid, serta kubah utama berukuran besar dan kubah kecil di sekelilingnya. Sedangkan untuk arsitekturnya masjid ini mengkombinasikan arsitektur Arab, Persia, Asia Tengah dan Bizantium. Masjid ini menggunakan teknologi mutakhir. Saat azan berkumandang, corona cahaya di bagian luar masjid akan berganti-ganti seperti cahaya pelangin. Masjid baru ini akan menjadi pusat penyebaran nilai-nilai Islam yang sejati dan abadi, serta pusat kehidupan beragama dan budaya umat Islam di seluruh wilayah ini. Demikian pesan Vladimir Putin, Presiden Rusia pada saat peresmian Masjid Prophet Muhammad, yang dibacakan utusan Presiden Rusia untuk Distrik Federal Kaukasus Utara Alexander Matovnikov. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!